Malam Malam Stories Halo manusia malam, balik lagi bareng Bang Agia disini di channel Malam Malam Stories Jadi di kesempatan kali ini kita lanjut lagi untuk cerita horror kamu Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial Oke mungkin kita langsung kenal aja dulu namanya siapa disitu Hai Oke Jadi perkenalkan nama aku Jul Fikar Aku berasal dari Gorut Oke nah kira-kira Jul punya cerita apa nih untuk dibagikan ke teman-teman manusia malam Kalau untuk pengalaman horror itu banyak tapi yang aku bagikan disini kayaknya cuma satu aja Karena Durasi ya? Iya mengat durasi juga Oke Jul lanjut Iya jadi langsung cerita aja Oke langsung aja Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Jadi itu pengalaman bareng keluarga juga jadi ceritanya kita lagi pindah rumah dan kebetulan pas kita pindah rumah itu Terus kena gangguan Oke gangguan yang kayak Bisa datang di mimpi Terus juga kita bisa Gak bisa lihat sih tapi kayak Tiba-tiba kayak ada orang di sebelah sana tapi kita gak bisa lihat tapi cuma kayak 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 lang? Iya Kayak Oh disitu ada orang nih gitu Oke Terus Yang paling parahnya itu Bisa sebut lokasi gak sih? Oke sebut aja sih gak apa-apa sih? Tahun kemarin itu kita Tahun kemarin waktu sekolah itu Kita pernah ngontrak rumah juga Di salah satu kelurahan Terus disitu Rumahnya juga Setelah kita Apa? Nanya-nanya nih ke warga sekitar Kan aku nanyakan Sebelumnya Di rumah ini ada yang nginap gak? Katanya ada Tapi Gak lama gitu Kayak Cuma beruntara doang Iya Kayak Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Udah Keluar Nah pas aku nanya lagi Emangnya kenapa Orang disitu ganti-ganti kan? Penasaran Aku jadi kayak penasaran Tapi Kenapa aku nanya kayak gitu? Soalnya pas kita pertama pindah di rumah itu Kita sekeluarga mimpinya mimpi yang sama Oke Jadi Di mimpi itu kayak Kalau di Gorontalo kayaknya Itu Ponggo Tapi kalau di itu ya Kuyang ya Iya Dia kayak Dari Iya terbang dari Apa? Pohon kelapa Terus langsung ke Kedepan Rumah Rumah yang mau ditinggalin itu? Oke Tapi Posisinya kita udah tidur di rumah itu Udah tidur rumah itu? Oke Tapi belum set barang-barang semuanya sih Oke Masih berantakan Tapi kita udah tidur disitu Nah pas besoknya Aku langsung ngomong kan Ke mama Terus kayak Aku mimpi nih gitu kan Aku ceritakan Nah ternyata sama juga Dan pas aku cerita juga sama kakakku Ternyata sama juga Mimpinya yang sama Kayak Iya aku juga mimpi kayak gitu Semalam aku juga mimpi kayak gitu Itu Kuyang dari atas pohon Terus ke Bintu depan rumah Oke Nah setelah istilahnya saling konfirmasi nih Ternyata punya mimpi yang sama-sama Yang sama kira-kira setelah itu Ada yang diputusin Maksudnya Menyimpulkan apa kayak gitu? Kalau Pada saat itu sih Kata mama aku ya Kata mama aku Kayak Itu kayak Mimpi itu kan bunga tidur katanya Jadi kayak Gak ada Oh yaudah gitu Jadi mama aku tuh Gak percaya Tapi aku yakin dia percaya Tapi dia Berusaha untuk menutupi Gitu Karena kalau mau Apa Langsung pindah kan Rugi juga Kan kita udah Bayar rumahnya Kan kalau itu Jadi Setelah itu Juga Ada kejadian-kejadian lagi Di rumah itu Nah itu yang mau ditanyain Tadi maksudnya setelah itu Kejadian apa lagi tuh? Kejadiannya kayak Yang Paling barah itu Malam tuh ya Kita Berdua Sama kakakku Yang cewek Gitu kan Kita lagi nonton Posisinya kita Mestiin dulu nih Pagar Sama pintu depan Itu Terkunci gitu kan Kita kunci kan Sudah Terus Kita langsung masuk ke kamar Ke kamar kakakku Kita Rencananya mau nonton Horror gitu kan Oke Ya nonton horror Nah terus Pada saat Mau nonton Itu kan Gak ada orang nih Di rumah Posisinya Berdua Iya Berdua aja nih Nah pas di Apa Pintu tuh Kita gak Kayak tutup Langsung gitu Tapi Kayak Setengah Agak Kebuka dikit Kebuka dikit Kebuka dikit Oke Terus Kursinya itu Kita taruh Di Belakang pintunya Biar kalau ada buka itu Gerak gitu Iya gerak Oke Paham Terus itu kan Nah Di kursinya Itu ada laptop Yang mau kita nonton Oke Jadi memang Posisinya Ini kan pintu nih Nah Disini kursi Iya Kan kursi Berarti taruh laptop Otomatis kalau itu gerak Laptopnya juga Oke Terus Nah Pada saat Kita nonton Ini Kalau aku ngomong Kayak gini Mungkin gak ada yang percaya Tapi Bener-bener Kita berdua itu Nyaksin Jadi Pas Kita Lagi nonton Itu tiba-tiba Kayak Ada yang Ngedorong pintunya Ngedorong pintunya Terus Apa Kursi Kelempar Terus Itu apa Laptopnya Jatuh Berarti keras banget Keras banget Terus Itu laptop juga Langsung rusak Kayak LCD-nya pecah Langsung hitam Berarti keras banget Nah terus Nah terus Pada saat itu Kita kaget Dan kita Dan kakak aku yang satunya kan Dia Mikirnya kayak Oh Mungkin Kan kita bertiga ya Tinggal di rumah itu Mungkin Kakak udah balik Apa gimana gitu kan Mending kita cek aja gitu kan Tapi aku takut Jadi Masih positif berarti pikiran kakaknya ya Oke Terus Karena dia sering sholat juga Jadi dia Posisinya dia langsung keluar Aku tetap di dalam Tapi karena aku takut juga Sendirinya di dalam Akhirnya aku Nyusul Oke Dia di depan Aku di belakang Oke Nah pas kita lihat Di pintu depan Itu Kuncinya kan Kita gak cabut ya Kita kunci Tapi kuncinya yang ada disitu Ada kegantung disitu kan Jadi kalau otomatis kakak aku balik Itu pasti kan Dia mau buka Gak bisa Karena kuncinya ada Kecantol di pintu itu kan Jadi kalau dibuka itu gak bisa Oh iya Paham Karena kuncinya kan di dalam Kan luar Oke paham Terus Gak mungkin dong Gak masuk akal Terus Kita Pastiin kan Wah Ini Ini Ke kunci Siapa yang tadi Kita buka kan Pagar juga kita lihat Masih ke gembok gitu kan Nah kita cek Apa Kamar mandi Semua Semua di dalam rumah itu kita cek Karena Takutnya kan ada orang Atau maling gitu kan Gak ada Gak ada orang sama sekali Gak ada sama sekali Kucing kayak gitu Gak ada Gak ada yang melihara kucing Oke setelah itu Tapi maybe juga Perasaan kalian berdua Seperti apa Langsung takut Dan Gak bisa tidur Langsung telepon orang tua Dan katanya itu halusinasi Halusinasi gimana Sampai pecah Laptop pecah Gitu kan Terus kita Dibilang Ngarang cerita Apa gitu Gak mungkin dong Karena ada barang bukti gitu kan Laptop pecah gitu kan Laptop LCD nya pecah loh gitu Nah gitu Jadi Kayak Kita Emak Bapak Ibu Sama Mama sama Bapak itu Percaya Itu Supir Supir Kita kan Tidur Di rumah gitu kan Jadi Pas tidur Aku jelasin ya Itu rumah Kalau misalnya Dua orang Itu pasti Diganggu Kalau berdua Berdua atau Satu orang aja Itu diganggu Kalau lebih dari dua Itu gak ada Gak ada Oke Pantangan itu ya Iya Pokoknya kalau Misalnya kalau misalnya Satu orang Atau dua orang Pasti ada Pasti ada aja Nah Itu Soeper aku Soeper bapak aku Itu kan Tidur di rumah Dan posisinya kita lagi pulang kampung Tapi kan Bapak aku kan Itu Menyusah gitu kan Terus Jual milu gitu kan Oke Terus Soeper aku Mau Soeper bapak aku tuh Mau istirahat gitu Terus Langsung diterusin aja Ke rumah Kenapa gak Istirahat di rumah aja gitu kan Nah dia sendiri Di rumah Oke terus Jadi Dia melakukan Hal yang Merasakan Hal yang sama Tapi Kayak Dia kan tidur di Di apa Gak di kamar gitu kan Tapi Di sopa Iya Di sopa gitu kan Soalnya kamarnya tiga Dan itu udah Keisi semua Jadi dia tidur Di sopa gitu kan Jam berapa gitu Dia Denger kayak Ada yang Nyalain Kurang di kamar mandi Kayak ada yang Mandi Pas dicek Juga gak ada Pas dicek Juga gak ada Terus Dia Kayak Mungkin halusinasi Apa gimana Dia Halusinasi Dia tidur lagi tuh Nah Tiba-tiba Di dapur Udah ada yang Kayak cuci piring Oke Setelah itu Setelah itu Dia diam tuh Dia kayak Nyari-nyari juga Sama kayak kita Nyari-nyari Dan Abis itu Dia langsung Tidur Nah pas paginya Dia gak nelfon Sama sekali Pas dia pulang Ke kampung Balik kampung itu Dia langsung cerita Cerita Terus Itu Enggak langsung Itu Terjadinya Berserang waktu Jadi gak Kayak Empat bulan Atau lima bulan Kita ada disitu Nah pas supir itu Yang kejadian Mama sama papa Langsung percaya Oke Karena dia Setelah Supir itu Yang bilang Dia percaya Dan Aku sama Aku Gak mau balik Ke kota lagi Untuk sekolah Karena Kejadian itu Jadi aku gak mau Kalau Rumahnya gak dipindah Oke Paham Paham Jadi Jadi Cuma sampai situ saja Apa Atau orang tuanya Pernah ngalamin Apa Orang tuanya Pernah ngalamin gak Pas dirumah itu Kayaknya ada Tapi Enggak bilang Iya Oke Karena takut kan Anaknya juga Dia ngomong kayak gitu Anaknya juga takut Jadi Gitu sih Jadi Kayak gitu Jadi Pas di Supir aku Eh supir bapak aku Ngomong Itu Langsung percaya Dan Dua hari Kemudian Itu kita langsung Ngecek Bersibat rumah Langsung pindah Oke Padahal kita Kontraknya disitu Satu tahun Baru berapa bulan Kayak lima Dari Nyampe setengah ya Iya Aduh sayang Gak sayang juga sih Masa hanya Aduh Kalau sampai setahun Gak tau apa lagi Bahkan terjadi Iya Bener banget Aduh manusia malam Dan ternyata Pas Pas Apa Pas kita mau niat Pindah rumah itu Tetangga itu kan Ngomong Kayak Dulu Di rumah itu Itu kubur semua Di rumah-rumah itu Oh my god Pantas Makanya Makanya itu Dan disitu Bukan Cuma kita aja Yang kayak gitu Jadi sebelum-sebelumnya Pernah ngalamin Iya Dan Lebih parah Baru kayak Tiga hari Langsung Keluar Mungkin kayak Kena ganggu juga Gitu kan Langsung Tapi itu Dia baru bayar Kayak bayar berapa Gitu kan Langsung Pergi Tanpa pamit Langsung Pergi mereka Kalau gak salah Itu orang Nado Kalau gak salah Pantesan Tapi Tapi dia nyuri Jadi Barang-barang Yang disediaan Di dalam Dibawa Ganti rugi kali ya Positif aja Ganti rugi kali ya Aduh manusia malam Ini sebenernya Seru banget ya Cerita yang Diceritain Jul gitu Mungkin Next episode Mungkin Jul bisa Cerita lagi Pengalaman yang lain Oke Manusia malam Mungkin Keasikan kita ngobrolnya Mungkin Bruasnya udah Boleh kali ya Jadi mungkin Untuk kalian yang suka Dengan video ini Yang pastinya Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment Subscribe Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah